Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya tetap jalankan protokol kesehatan baik teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang sudah mulai bekerja ya di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai perintah update dengan low priority Hai nah di video sekarang kita mau belajar mengenai perintah insert Hai nah tetapi insertnya dengan menambahkan on duplikat ke update nah di video kali ini ada tiga topik utama yang akan kita bahas yang pertama perintah dasar on duplikat ke update kemudian kita akan coba penggunaan yang sederhana kemudian kita juga akan coba dengan contoh yang multi kolom dan menambahkan case ya Oke kita masuk ke bagian yang pertama perintah dasar jadi teman-teman seharusnya sudah terbiasa dengan perintah insert ya jadi sudah tidak masalah insert itu kan kemudian tabel name Nah setelah itu kolom 1 2 dan seterusnya ini nah kemudian value value 1 koma value 2 dan seterusnya nah ini perintah dasar update seperti ini kemudian kita akan menambahkan on duplikat ke update pada bagian akhir dari perintah insert ya maaf tadi jadi perintah insert jadi kita tambahkan on duplikat key nah setelah itu kita tentukan kolom mana akan kita update kolom yang akan kita update kemudian value nya apa nah dasarnya sekiranya seperti ini jadi yang beda dari perintah insert hanya ini aja nih di bagian akhir kita tambahkan on duplikat key update kemudian kolom mana yang akan kita update Oke kita coba kita akan membuat satu buah table sederhana ya saya menggunakan database test ini menggunakan mysql ya kita coba create satu buah table grid table table mahasiswa aja sederhana kita Hai kemudian kita tambahkan isinya saya akan bikin empat file ada ID kemudian 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 kita boleh kosong nah selanjutnya nama kita bikin varchar 100 alamat 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 ini kita bikin varchar 100 juga ini Hai nah kemudian 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 tambahkan ini sudah tiga ya itu lagi telepon nih varchar 150 oke kita bikin fastfield ID nama alamat dan telepon terjalankan nah sudah berhasil ya kita coba deskripsikan mahasiswanya Nah sudah berhasil ada empat kolom 4 file Oke kita coba insert data untuk data awal insert itu mahasiswa Nah kita tidak akan insert ke ID kita langsung nama alamat sama telepon aja karena ID ini auto increment ya biarkan sistemnya mengisi nama alamat telepon kemudian value-nya ini misalkan Asep ini Jakarta Barat kemudian teleponnya 1234 misalkan seperti ini ini saya bikin multiple kolom multiple insert ya Nah ini saya ubah jadi Fatima misalkannya jadi Jakarta Pusat Oke tambahkan trik koma enter nah sudah tersimpan ya dua kita coba select select bintang from mahasiswa Nah kita sudah punya dua data awal Nah sekarang kita akan tambahkan ini on duplicate di update bagian ini kita tambahkan on dupliket sorry hai 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 dupliket ki Hai namanya kita update kalau apa ya akan kita update misalkan saya ingin teleponnya menjadi Hai 1234 56 misalkan ini ya jadi Oh ini ada yang kelewat kinya kita definisikan di sini ID nah berarti di sini satu ini dua supaya ketika kita jalankan terdet deteksi nih id-nya Oke kita tambahkan di koma ini kita kita jalankan Hai Nah di sini mesenya terupdate 4 karena memang si mahasiswa ini pertama diinsert dua data ini ternyata setelah diinsert diupdate lagi karena duplikat ID ini akhirnya ini menjadi 123456 yang sebelumnya ini 1234 ya Nah sekarang kita akan masuk ke nomor tiga ya kita coba yang multi kolom dan cash ini saya ingin menambahkan cash disini cash nah setiap ada cash harus ada n nah nah disitu ada when Hai nah ketika id-nya sama dengan satu maka ini saya bikin 12345 Hai kemudian ketika id-nya sama dengan dua maka ini saya bikin 54321 misalkan seperti ini Hai kemudian saya ingin menambahkan satu kolom lagi nah ketika kita akan membuat multi pisahkan dengan tanda koma ya misalkan saya ingin alamat alamatnya ini Hai ditambahkan angka 1 di ujungnya ya berarti tab gunakan perintah koncat ya alamat koma nah ini tambahkan string spasi 1 ini ya Nah kita coba jalankan ya tadi kita sudah berhasil tanpa tambahan kondisi lainnya Hai nah sudah terupdate 4 row coba lihat nah ini ya 1234 54321 kemudian ini juga alamatnya sudah berubah ada angka satunya di ujung yang sebelumnya tidak ada angka satu Oke jadi seperti itu jadi di video kali ini kita sudah belajar mengenai perintah dasar on duplikat key perintah dasarnya seperti ini kemudian kita juga sudah bisa membuat contoh sederhana kemudian kita juga sudah bisa membuat on duplikat key update dengan multi kolom dan tambahan cash seperti ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman menjadi semakin mengerti mohon maaf atas kekurangan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati